assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang tinggal semua jam 9 serasa siang banget pagi ini ya teman-teman panas banget sumpah dan ini ayah udah macak keren wis ganteng banget bojo kujian ngungkuli Pak Tarno dan Elma juga sudah dandan cantik bahwa boneka sama susu ini mau kemana sih ceritanya ini mau menjenguk anak lanang teman-teman anak lanang siapa sih kita mau klinik buat apa jenguk si Tom sakalan ini kan hari ketiga sebenarnya teman-teman memang sengaja kita nggak ngomong kemarin kita nggak videoin langsung berburu-buru ke klinik agar segera ditangani karena apa saluran kemih Tom bermasalah lagi jadi keburu panik lah oh iya panik keburu panik jadi kita nggak sempat videoin jadi yang penting kesehatannya Tom dulu di tangan ini nggak kayak kemarin ke klinik yang ke yang ini Tom terpaksa harus di katheter teman-teman iya minta doanya lah semoga biar segera sembuh mudah-mudahan hari ketiga ini cairan yang keluar bening jadi nanti sekalian bisa kita usung-usung kita jemput pulang tapi kalau nanti masih cairannya masih merah tetap harus tambah klinik di klinik lagi maksudnya tambah dua hari lagi jadi lima hari biasanya rata-rata dokter bilang lima hari kasihan jadi sekalian kita langsung kesan apa ya keteledoran ayah karena si Tom terbang dari atas tidak terbang lompat 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 terlalu tinggi tinggi jadi mungkin apa pen yang pen yang 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 dulu kecelakaan itu loh teman-teman iya ya yoyo ya udah enggak usah berlama-lama ya temen-temen Elma sudah rewel kita cus ke klinik dadah iya dadah ya hati-hati anak-anak di rumah ya jaga rumah baik-baik Joe sampai diusung keong Pak Lurah aman tentram damai loh Pak Lurah sekalian samanya udah aman sekalian sama Uwi sudah aman Oke oke yuk Bismillahirrahmanirrahim ini sudah nyampe ke kokopet teman-teman langsung masuk yuk cuma Miune itu ngurusin yang masih mendrama minta gendong Oh ya langsung masuk Assalamualaikum Assalamualaikum ini sama Mbak Serina mbak periksa besok tanggal 6 terus terusannya obok Hai sepuluh kantor pos tak paketnya mulai sampai Assalamualaikum cici cibu dokter kori sobong sombong 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 ini Tom teman-teman dokter kori kondisinya sekarang gimana dok si Tom perkembangannya iya sebentar sayang iya sabar iya pulang 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 iya 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 taruh depan gak sih lihat perkembangan oh dokter Isma oh ini teman-teman gara-garanya si Tom agak bander ya itu selang katedernya sama si Tom digigit jadi roge jadi terpaksa dilepas kalau daripada nanti ada apa-apa itu teman-teman sekarang kita nunggu dokter Jesse karena yang menangani si Tom dokter Jesse iya iya sahabat ini hari ini perkembangannya gimana dokter Jesse hari ini dia sudah normal tapi saya belum mau maem terus mame disuapin pakai sing wet food terus belum BAB PPC dia masih merah terus tadi di USG di lumennya kantong kencing itu masih ada radang terus anaknya ya karena belum mau makan jadi kondisinya masih belum terlalu aktif gitu untuk infus dia masih terpasang untuk katedernya dia juga masih terpasang eh yang katanya yang selang katedernya digigit itu eh katedernya itu mah digigit memang tapi dia masih terpasang nggak lepas sih oh masih terpasang cuma eh kemungkinan dia ada bocor dikit oh iya iya terus ini berarti masih disini untuk dua hari kedepan ya untuk pemasangan katedernya kan maksimal lima hari lima hari ya dilihat dua tiga hari kedepan udah bisa dilepas apa belum nanti setelah dilepas diobservasi disini dulu satu sampai dua kali 24 jam dia bisa pipis atau nggak tanpa katedernya nanti baru dipertimbangkan pulang oh iya iya oke dong terima kasih yang sangat baik iya iya maaf temen-temen karena elmanya menampil mapu Minta pulang soalnya poanas banget, jadi terpaksa, kita langsung bawa pulang elmanya temen-temennya. Dan juga kalau kelamaan di sini, aku juga nggak terlalu tega sama si Tom. Nggak sama Tom melihatnya si Tom. Tom nggak lihat kita kayak gitu. Mending dilihat terus kita tanya-tanya hasil hari ini, kita pulang. Kita jenguk Tom lagi dua hari lagi sambil menanyakan perkembangan ya temen-temen. Tadi lihat gitu Yowes, mak, mak, mak aja. Ini jujur, mak Miu-nya lihat sebentar nggak tega langsung keluar. Dia daripada nanti mewek soalnya di sini banyak orang dia malu kalau aku mewek bilang gitu. Tom sama emak kan wajah banget, tadi cuma tak harus lu sebentar. Elma juga rewel, haus, pikniknya ke klinik. Alhamdulillah temen-temen, akhirnya sudah sampai rumah ya. Dan ini anak-anak pada kepanasan, pada ngiup semua. Dan semoga si Tom cepat balik lagi ke rumah biar main-main bersama saudara-saudaranya ini. Hehehe, dia ada yang legek. Apa sih nak? Ini apa itu, Nung? Paknya kita ngiung-ngiung aja gitu. Diam dulu di situ, nge nih ya. Ini kalau anak-anak dicepai mimik. Bukk great. Bukk, sekerja walah. udah Nek situ aja jadi kronologinya si Tom itu anjlok gitu ya teman-teman mungkin apa pinggulnya itu ada penyumbatan jadi pipisnya terganggu lagi padahal sebelumnya sudah lancar sudah bagus akal-akal penean barang kok kayak anak-anak yang normal gini tapi Alhamdulillah perkembangannya sangat bagus ya teman-teman semoga si Tom cepet bisa dibawa pulang nah selangnya kata ter itu di apa digigit aneh-aneh si Tom itu ya ya mungkin risih ya teman-teman dan dan di sana Tomnya nggak mau makan karena ya pangan sama mama sama ayahnya jadi kalau kucing apa itu punya riwayat apa punya riwayat kayak si Tom itu ternyata bisa kambuh gitu ya teman-teman untuk kantongnya itu katanya bagus waktu di USG itu nggak kayak dulu terus ya mungkin karena ada tekanan dari jatuhnya itu akhirnya si Tom kambuh ya udah teman-teman mungkin cukup sekian dulu ya video kabar Tom hari ini mohon doanya semoga si Tom cepet pulih dan bisa kembali lagi ke rumah Miu terima kasih banyak yang selalu dukung keluarga Miu untuk yang baru gabung jangan lupa di subscribe like dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh